selamat menikmati metode pembelajaran sejarah pada peserta didik dan kita akan menggunakan metode-metode yang atraktif yang penuh dengan penjiwaan serta hal-hal yang sifatnya bisa dinilai bisa diaplikasikan dalam kehidupan si peserta didik ya metode pembelajaran ini adalah sandiwara nah sama-sama kita ketahui di dunia ini sandiwara menjadi salah satu media penyampaian aspirasi yang sangat populer sekali sudah sejak zaman Yunani sandiwara itu ada dan digunakan sebagai media entertaining memberikan suatu kesejukan memberikan suatu ekstase-ekstase bagi penontonnya sehingga mereka yang menonton suatu sandiwara seperti mendapatkan pesan seperti dipuaskan hatinya dan juga mendapatkan suatu pengajaran baru bagi kehidupan mereka nah sandiwara ini sebenarnya bisa juga diaplikasikan sebagai salah satu media pembelajaran sejarah untuk menghadirkan suatu media pembelajaran yang baru yang atraktif kemudian yang mengedepankan aspek penjiwaan dalam pembelajaran itu sendiri sama-sama kita ketahui suasana di kelas itu kan memang sangat kaku ya mereka belajar matematika belajar bahasa Indonesia belajar ilmu alam itu sudah seperti itu tempatnya guru di depan dan murid di hadapan guru berduduk rapi gitu nah kalau media media pembelajaran sejarah ini masih menganut cara seperti itu saya kira akan menimbulkan kebosanan tersendiri di kalangan peserta didik oleh sebab itu guru bisa menyusun suatu daftar tokoh-tokoh dalam suatu maturis sejarah kemudian membentuk kelompok-kelompok misalnya dalam satu kelas itu ada 30 orang bisa dibentuk lah antara 5 sampai 6 kelompok dan kepada mereka diberikan penokohan serta dialog-dialog yang akan mereka dalami nah hal seperti itu bisa dilakukan dalam satu waktu pengajaran nah di minggu depannya mereka sudah bisa tampil satu demi satu atau paling tidak dalam setiap kesempatan dua kelompok bisa tampil begitu disesuaikan dengan tema tema dalam pengajaran itu nah begitu mereka tampil kemudian mulai melakukan acting itu guru akan bertindak sebagai penilai mana kelompok yang bagus maka akan diberi nilai yang bagus jika mereka berhasil menampilkan penokohan-penokohan dengan baik nah tentu saja hal semacam ini saya kira dapat menimbulkan semacam kegahiran tersendiri karena disitu akan ada sorak-sorai disitu akan ada perhatian yang penuh dan tentu saja ini akan menimbulkan keceriaan tersendiri bagi para peserta didik nah kemudian di akhir setiap sandiwara atau dalam dua penampilan sandiwara guru itu bisa melakukan semacam perenungan atau paling tidak membelikan closing statement apa makna dibalik penokohan tersebut apa makna dibalik pengajaran tersebut gitu tentu saja digunakan sang guru menggunakan bahasa yang dipahami oleh para peserta didik nah sandiwara ini memang kalau kita flashback sudah tidak populer lagi ya di lingkungan peserta didik sekolah dasar atau madras hayat tidak iya biasanya kita mendapatkannya di peserta didik tingkat taman kanak-kanak atau rodoto adfal gitu tapi saya kira ini masih tetap relevan kalau masih diterapkan dalam tingkat SD atau MI baik itu materi dari saya semoga dengan adanya sandiwara ini dapat menimbulkan kegemilangan dapat menimbulkan semacam pengajaran sejarah yang efektif akhir kata salam sejarah selamat di selamat di Terima kasih.